Pemirsa ratusan warga desa menggelar aksi protes dengan mendatangi balai desa di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Aksi tersebut dilakukan setelah beredar informasi dana pemilihan kepala desa telah habis dan mengakibatkan ditundanya pemilihan. Inilah aksi ratusan warga saat menggeruduk Balai Desa Melaten, kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Mereka terus menyorakkan kata pilkades dibuka sebagai bentuk protes lantaran pemilihan kepala desa secara serentak di desa melaten terancam ditunda. Dari keterangan warga awalnya tidak ada indikasi penundaan pilkades, namun setelah panitia pilkades mundur ada gejala penundaan pilkades tersebut. Sebelumnya tahapan pilkades melaten berjalan dengan lancar, namun mendadak panitia pertama mundur dengan alasan yang tidak jelas. Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Melaten pun membentuk kembali panitia pilkades yang baru, dan belakangan panitia kedua juga ikut mundur. Mundurnya panitia kedua ini memicu kondisi pilkades melaten yang terancam ditunda. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Melaten yakni Munawar mengatakan, Pasca panitia kedua mundur, pihaknya selaku Badan Permusyawaratan Desa sudah melayangkan surat kebupati melalui dispermades demak tentang kondisi pilkades di desanya. Selain itu, akibat kedua panitia mundur, pilkades melaten harus ditunda. Karena pihak desa tidak memiliki anggaran untuk menjalankan pilkades secara mandiri. Dari 30 bahu banda desa, yakni berupa sawah yang ditargetkan bisa mendanai pilkades, ternyata tidak laku saat dilelang. Pertanyaan kami tidak seperti itu. Apakah tidak ada dengan cara lain? Selain anggaran dari APBD kan gitu, tidak ada jawaban. Makanya dari kami yang saya ambil dari langkah pertama, dari sesuai ranah saya, ini uang anggaran rakyat aset negara. Jadi harus dipertanggungjawabkan gitu. Ini uang 60 juta nggak kecil. Kabarnya itu Pak, pilkades ditutupnya karena masalah anggaran desa nggak ada. Itu betul nggak Pak? Ya termasuk anggaran, termasuk yang intinya ya memang panitia dua-duanya mundur. Termasuk itu anggaran, juga anggaran pilkades karena panitia yang pertama dan dua-duanya sudah mengeluarkan biaya. Dan kalau misalnya dilanjutkan, itu saya tentunya rapat dengan pembdes, itu tidak ada. Warga kemudian menuding kedua panitia pilkades melaten yang mundur, telah menggunakan dana desa untuk pilkades yakni senilai 60 juta rupiah. Bila pilkades serentak di desa melaten ditunda hingga tahun 2025, warga khawatir pembangunan desa akan semakin terkendala.